bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi ya terkait pemeriksaan daripada Ferdinand ini saya ambil dari media onlinenya oke news dengan judul lebih dari 12 jan diperiksa polisi Ferdinand hutahian ditaham malam ini tanda tanya eks politikus partai demokrat Ferdinand hutahian dikabarkan langsung dijebloskan ke penjara oleh penyidik ditip disiber varis krim Polri terkait kasus dugaan ujaran kebencian setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam lamanya ketika dikonfirmasi ihwal kabar penahanan Ferdinand tersebut Kadib Humas Mabes Polri irjem polisi Deddy Prasetyo meminta awak media untuk menunggu informasi resmi dari Brikjem polisi Ahmad Ramadan selaku Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri tunggu Karo Penmas dulu soal informasi penahanan Ferdinand ungkap Pak Deddy ketika dihubungi Senin malam untuk diketahui Ferdinand tiba di kodong baris krim Polri Jakarta Selatan sekira pukul 10.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebelumnya diberitakan Ferdinand dilaporkan oleh Ketua Umum DPP KNPI hari pertama ke baris krim Polri atas tuduhan dugaan ujaran kebencian bermuatan sara di media sosial laporan tersebut diterima Polri dengan nomor LP garing B garing 007 garing garing angkar mawi 2 garing 2022 garing SPKT garing baris krim Polri dalam unggahannya di Twitter Ferdinand menulis menuliskan Allahmu ternyata lemah harus dibela aku sih Allah ku luar biasa maha segalanya dialah pembelaku selalu dan Allah ku tak perlu dibela pada perkara ini Ferdinand disangka melanggar pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP nah demikian saudara ku informasi terkait masalah yang kita dapat sekarang malam ini yaitu pukul 23.31 waktu Indonesia Barat ya berarti sudah ada bocoran ya sudah ada bocor-bocoran mungkin bahwa Ferdinand ini ditahan nah itu bocorannya mungkin seperti itu ya namun disini dari pihak Polri agar media masih mau nunggu ya tunggu dulu telekonference dari Karo ya Pak Brigjen Ahmad Ramadan ya sebagai Karo beliau sebagai Karo Anu ya Pak ya Brigjen Polisi Ahmad Rabanan sebagai Karo Penmas ya Penmas di PC Humas Mabes Polri jadi kita tunggu saja apapun nanti hasilnya nanti akan saya sampaikan juga melalui channel ini nah disini tidak ada saya henti-hentinya mengingatkan baik kepada diri saya maupun kepada sahabatku semuanya agar lebih berhati-hati lagi ya menuliskan sesuatu di media sosial ya jangan sampai karena mungkin kita tidak suka kepada sesuatu atau seseorang kita benci kepada situasi atau seseorang kemudian kita bablas menyampaikan pendapat di depan publik baik itu melalui sebuah ucapan tindakan maupun itu lewat tulisan maka disini saya mengajak kepada saudaraku ayo mari saling mengingatkan agar tidak terulang dan tidak terulang lagi seperti yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahayan karena yang rugi adalah diri masing-masing dan tentunya secara secara global ya kalau apalagi itu bersifat sara ini bisa memecah belah persatuan Indonesia maka ayo kawan-kawanku semua sahabat-sahabatku teman-temanku saudaraku sesama anak bangsa Indonesia apapun suku saudara apapun agamanya apapun sukunya rasnya etnisnya golongannya profesinya maupun perbedaan politik ayo boleh kita menyampaikan pendapat boleh kita menyampaikan kritikan boleh kita menyampaikan sesuatu tapi jangan diikuti dengan sifat-sifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan ingat semua ajaran agama mengajari umatnya mengajari pengikutnya untuk tetap menjaga adab dan etika maka itu kita bersyukur para pendahulu kita melahirkan sebuah ideologi negara meletakkan dasar-dasar negara yang sekarang kita pakai yaitu Pancasila Pancasila ini adalah salah satu wadah ya dari berbagai perbedaan ya kita diatur oleh Pancasila nilai-nilai lor Pancasila untuk selalu saling menghargai saling menghormati dan tentunya toleransi umat beragama itulah kesepakatan Pancasila itu kawan jadi sekali lagi mari kita rawat kebencian kita berbeda agama silahkan dan mari kita sibuk memperdalam agama kita masing-masing keyakinan kita masing-masing karena saya punya keyakinan semakin dalam mempelajari agama maka orang itu akan semakin tinggi ilmunya jika seseorang semakin tinggi ilmunya maka seharusnya orang tersebut semakin bijak dalam bertingkah dalam bertindak dalam bertutur kata karena sakin tingginya ilmunya maka pasti orang itu akan menjadi orang bijak jika betul-betul mau menjalankan ajaran agama yang dianutnya namun jika menemukan seseorang yang merasa tinggi ilmunya dia merasa hebat dia merasa paling benar namun tutur katanya belum bisa dikendalikan artinya dia hanya hafal ilmunya tetapi belum meresapinya belum mengalir dalam jiwanya karena kalau orang tinggi ilmunya karena kalau orang tinggi ilmu ya seperti padi semakin menunduk dan semakin bijak ya jadi kalau masih ada orang merasa dirinya hebat merasa dirinya tinggi ilmunya tetapi masih tutur katanya kurang bagus maka orang tersebut hanya menghapal dan mengetahui teori tetapi belum mampu menjalankannya mudah-mudahan yang merasa dirinya tinggi ilmunya sudah tahu teori aja ya kan mau menjalankan apa yang dia pahami sehingga semakin mantap ke depannya bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati